Inilah beberapa kerajinan ate karya Mangku Sujana. Pria asal Gianyar ini adalah salah satu perajin ate yang sudah puluhan tahun berjualan di kawasan Sukawati Gianyar. Ada pun beberapa kerajinan yang dibuat seperti tas, keben, bokor, tempat jajan, aksesoris, topi hingga tong sampah. Untuk membuat kerajinan yang satu ini, selain membutuhkan ketelitian, Mangku Sujana mengatakan sering terkendala minimnya bahan baku. Karena bahan baku ate didatangkan dari luar Bali. Untuk membuat satu buah tas ate ukuran kecil saja, Mangku Sujana membutuhkan waktu hingga dua minggu. Durasi waktu tentunya akan semakin lama jika membuat ukuran yang lebih besar dan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Pembuatan dari ate ini dari tahun 97. Sudah lama sekali ya Pak ya? Kalau kesulitannya apa Pak kalau menganyam dari ate ini? Kesulitannya dari bahan bakunya, langka, sulit, sulit nyarinya gitu. Ini apa saja yang dibuat Pak? Oh berbacem-bacem. Seperti apa saja? Bacem-bacem model, tas itu. Aneka tas dan kerajinan unik berbahan ate dijual dengan harga bervariasi. Mulai dari 25.000 rupiah hingga jutaan rupiah tergantung tingkat kerumitan kerajinan, ukuran dan bentuknya. Ulantari, Kompas TV, Gianyar Bali